Halo guys, ini dia BMW seri 1 varian 1800cc yang inline Inline nya yang ini yang varian X-Line, yang sudah punya sunroof Untuk harganya disini nih, dia tuh 790 juta ya Untuk on the road nya, untuk off the road nya nih 689 juta sebelum off the road Ini unit nya ada di BMW Tunas Mobil doparama Bandung ya di Soekarno Hatta Untuk konta marketing nya bisa cek di description, Johan Saya juga tatukan di layar ya, selain di description Nah, headlamp, dia sudah LED Projector termasuk lampu sen dan fog lamp ya Tapi, fog lampnya belum LED sih, lampu sen juga masih bohlam Termasuk disini juga ada, ini ya kayak fog lamp begini Cuma fog lampnya aslinya disini nih Ini ciri khas BMW, drill nya kayak gini Dia 2 bilah 2 bilah kayak gini Tadi, RDD yang lampu kecil ya, sama lampu ini juga DRL nya Sisi velg Dia menggunakan ban Brick Stunturansan nih Dengan profil ban 215 nih Kalau gak salah Oh, 225 50 R18 Sorry Jadi, profil ban nya 225 50 R18 Dan ini finishing nya mirip aja Tutupan polis Sandispion Nah, ini dia punya Ini nih, welcome light Jadi, kalau misalkan kita unlock Dia, welcome nya, nyalain nih Dan, yang ini punya sound roof nih Yang tadi yang varian Inline ya Exline, sorry Exline juga Ya, ada roofline di atas Dan, ini uniknya dia ada ini nih Ada alis aluminium gitu Handles warna body Dan, asas sama kita Dia mau lihat sentuh ya Kita ke dalam Nah, kalau ini coroknya full black nih Dia, warna hitam Banyak kulit ya disini Termasuk armrest disini Door handle warna aluminium Ada window Power lock disini Auto nya All auto ya disini Auto up and down Lengkap dengan wind lock Tadi power lock disini Ini ada ambient light Yang bisa diganti warnanya Ada electric mirror Lengkap dengan Electric track juga Di bawah ada cup holder Ada speaker Dan disini juga ada ini nih Buat buka bagasi belakang Satu Itu buka secara elektrik Pengaturan joknya elektrik ya Ini reclining Sliding Head register Dan ini Lumpur support dan memory sheet Sebanyak 2 slot Ini buat tahan indonesia ya Tadi ya Ini tuh sampai BMW Transmisi matic 2 pedal Ada tostum buka Ini nih Kapusin disini nih Dan hasil peset Salah dua kali Bukan satu kali Ini gak tau apa nih Disini ada laci penyimpanan Ini dilapisi barang karet Headlamp sudah auto Lengkap dengan foglamp depan dan belakang Ada dimer juga disini Coba kita ketekan ya Nah Pasal sama kucinya nih Kucinya kayak gini Gimana nih Setarnya Nah Ini Mirip sama ini ya Sama BMW seri 5 Coba kita kotakkan Nah disini Oke Nah Nah dia kayak gini speedometer nya kurang lebih Untuk MID nya dia full pixel kayak gini Tuh Ada tulisan tangga service kayak gini Ini Outset temperatur Dan ini range Ini udah meter sama trip Ini kap mesin terbuka ya Dan ini sudah individu udah running Disini juga ada pengaturan jam Ini rata-rata konsumsi BBM Real time Ini rata-rata kecepatan Ini speedometer dengan bedok digital Dan ini tadi Baik lagi ke jam ya Ini tadi speedometer dengan bedok digital Ini Kalender Mesin Indikator mesin Nah Tadi balik lagi ke range Disini gak tau nih buat apa nih Oh baterai strip Ah sorry Baterai strip Ini setirnya 3 palang ya Kayak gini Di kiri ada Cruise control Di kanan ada Audio strength switch Dengan bluetooth teleponi Air brake nya pilar ya Lengkap ya Sampai ke pilar juga Pengaturan setir ini masih manual Tapi lengkap Tilt Dan teleskopik Ini Ini tersebutnya panjang banget nih Starcar send Dan ini Ini yang buat Lampu parkir tuh kayak gini Tuh Nih Buat lampu parkir disini ya Kayak gini Ini buat Nge-dim Disini ada Sacklar wiper Yang sudah auto juga ya Termasuk interval waktunya gue sudah auto Disini tadi ada Satabatan dan ini ya Edding startup Ini lengkap dengan handgrip DC driver Sun visor lengkap dengan Vanity mirror dan lampu Tadi handgrip nya kayak gini ya Tuh lebih jelasnya Lampu nya juga sudah LED Cuma belum ada cut holder Ada lampu baca sebanyak 2 buah Dan sudah LED juga Dan ini juga punya sunroof nih Tuh Platformnya juga bisa dibuka Ini buat tilt Oh panoramik ya tepatnya ya Bukan sunroof biasa Nih Tuh Panoramik sunroofnya sangat besar sekali Cuman dibukanya Mesti saya tahan nih tangannya ini Tuh Coba kita angkat ininya Nah Nanti kita bisa buka lagi secara manual Nanti kita bisa buka lagi secara manual Ini mesti ditahan ya Bener-bener ditahan Karena kalau nggak ditahan dia nggak Nggak ngunci nih Tuh Pas ya kayak gini Lampu baca sudah LED tadi disini Kita lihat tuh tuh Sepetongnya juga sudah auto dimming Head unit kayak gini ya Dia menggunakan Mirip kayak Series 5 Cuma dia lebih kecil ukurannya Disini juga bisa diatur ini ya Termasuk yang tadi saya bilang Nih Kendaraan saya Ini pengaturan kendaraan juga bisa dilihat Lampu Dan ini juga tadi bisa diganti ya Lampu ininya tuh Benerangan interior Yang tadi nih Yang saya bilang Tadi ya Tadi ya Saya lihatin dikit Ini ada Radio Media Komunikasi Dan navigasi Ada Hazard Dan ini Ngikutnya irama juga ya Ada Kisya C Ada Ini buat volume Ini juga bisa register ya Nih Coba Oh nggak bisa di driver deng Ini ada Ini cutter buat audio Tapi nggak ada CD ya Disini ya AC nya sudah digital Auto climate juga Dual zone ya Bukan single zone Pengaturan seburuan lengkap Termasuk kaca depan Front defogger Nih ya tadi ya Ini front defogger Tadi disini Ini red defogger Speed fan Ini buat sync Sama AC Dan ini buat Ini ya auto open close air nya nih Tuh Disini ada laci pengimpanan Dan ini uniknya dibukanya kayak gini nih Tuh Ini ada 2 buah cup holder Dan ini Nggak ada apa-apa sih Tapi disini ada power art nih Ngupet nih Cuman ada Nggak keliatan ya Finishing disini Dia black glossy Kayak gini Black glossy Dan disini banyak kulit loh Dia soft touch Transmisi Transmisi Matic ya Jadi 8 speed Gerate Dengan Mode ini nih Yang mode nya kayak joystick Ini kayak gini Mode P tinggal di kita pencet Disini ada stabil control Dan ini ECO sport mode nya kayak gini ya Tuh ECO pro dan sport mode Cuman nggak berubah ya Kayak BMW seri 5 Tuh Ini Sport Comfort ECO pro Kita kayak ECO pro aja deh Tapi kalau kita ECO pro nggak bisa di starter ya mesinnya Ada Electric public Tapi nggak ada auto hold Dan ini pengaturan Ini ya Commander ininya nih Buat head unit Tuh Kita ganti disini nih Nah Disini ada Bahannya kulit Armrest nya juga kulit Dan ini researching Dan ini bisa dibuka nih Disini ada laci Dan ini koneksi USB nya disini ya Ini juga bisa dibuka Tuh Ada laci pimpangan nggak terlalu besar Bahan jok Kulit Dan ini ada ini ya Leg support Disini Seatpad Rapid to cover Tapi belum register Ini ada RP pilar Hand grip Model retract Sun visor Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu juga nih Sudah LED Belum ada cup holder Tapi Ini penampakan airbag sisi penumpang Bahannya laci pimpangan Sudah soft opening Dan adalah backlight nya nih Disini adalah Bahan blue drone nya disini Ini layout dari 2 ring nya Disini juga ada speaker tuh unik tuh Disitu Coba kita lihat ke belakang Nah tadi Kalau leg support Dia tinggal kita pencetin ya Tadi leg support Ini bukan lubat support Sorry Nah Cuma lagi matiin disini Kita lihat ke belakang Bahannya sama kulit Disini coraknya warna hitam Ada door handle Warna aluminium Disini Ini ada power window Dan ini auto ya Tuh auto down Auto up juga ya Oh sorry nggak auto Cuma auto down Cuma auto down Di bawah ada cup holder Sudah pakai dengan speaker Duduk di bass kedua Tadinya posisinya tes saya nih Bagai ya Tuh Lengkap dengan si Pak pakai DC driver Dan penumpang depan Disini ada KC AC Dan ini ada power outlet Disini nggak bener-bener flavor sih Masih ada tunneling Ini penggerak depan ya Disini ada backlight nya Disini Ini ada ini Hand grip moderate track Lengkap dengan hook Setelah pembaca Sudah ready juga disini Disini seatbelt belakang Rapid to cover Dan ini juga bisa di ini Dia ada seatbelt tiga 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 Dan unik kayak gini Headrest tiga tiga G-stable Dan ini juga ada armrest nih Susah Nah nih Dengan dua buah cup holder Joknya sudah isofix Dan ini bisa di 40 20 40 ya Buka 40-60 aja Oke Dan ini gua bisa di Oh Abis ini bisa Sliding ya Nih Sliding paling maju Kurang lebih kayak gini Dan ini kaki saya Radang kepas kalo dimanjuin Dan ini penampak Sliding nya kurang lebih kayak gini ya Ini paling maju Ini paling mundur Untuk ruang kepala Lega ya Tuh Oke Coba kita area ke belakang Nah perlipatannya disini nih Kita tinggal Pecet ke sini Dan langsung terlipat Top tether isofix nya Coba kita mundurkan lagi Nah Oke Kita dari belakang Kram belakang cakram Dan ini tanknya bensin nya Gampang ya Tinggal kita pecet aja Tuh Ini stopnya belakangnya nih Ciri khas PMB yang sudah LED Di belakang lengkap dengan Rewiper Redefugger Hammer stopnya dengan pospeller Antena moda chaffin Stopnya belakang sudah LED semua ya Termasuk lampu send dan mundur Oh Bawah lampnya sorry Disini ada tulisan S-Drive 1.8 ini Lengkap dengan sesuai parking Sebagai 4 titik Dan ada kamera mundurnya disini Makasih deh elektrik ya Nih Tuh Nah Untuk disini ada Gak ada masyarakat ya Dia cuma kesihatan repacket Disini buat Gak tau dibuat apa nih Ini buat pelipatan kursi disini ada ya Disini tuh tadi Buat Sipat lipat kursi tengah Dan dia langsung teripet ya Tapi untuk Ngebalikin kursi ini Masih khas manual ya Ini ada laci lagi Ada laci yang dilapisi jaring Dan disini ada separator ya Dan ini juga bisa dilepas kok Nah nih kita tutup aja bagasinya Dan ini desain belakangnya BMW X1 ya Yang varian tadi 1,5 ini Untuk sisi penumpang-numpang Ini juga ada unmerit Dan saya smart key Joknya juga sudah elektrik Dan ini buat ini ya Tuh Butt leg support Ini reclining Sliding Termasuknya gister Nah Disini tadi ya Kota marketingnya Ini ada dashboard depan Untuk BMW ini Seri X1 ini sudah cek ada ya Tadi ya Sempat kelupaan gak ada Gak bisa tau Untuk mesin 1,5 RTC Dengan twin power turbo Tapi dia 3 silinder ya Disini Tenaganya tuh 180 40 HP Sorry 140 HP dengan torsi 226 Nm Ini ruang mesin sudah dicat Ini nih Termasuk kapasin Sudah dicat dan sudah berdamp Dan ini kapasinya sudah hidrolik Ini penggerak roda depan ya Oke Demikian video saya mengenai BMW X1 Yang varian X line Terimakasih telah mengisikan Sampai jumpa di video saya berikutnya Tadi sempat gak Ngasih tau Tadi Ini kuncinya Kalau misalkan kita pegang disini Kita coba tendang kaki disini Lambanya kaki Ya langsung terbuka tuh Nah Kayak gini Dan kalau nutup juga bisa Bisa ya kalau misalkan kita bawa barang berat Kita tutup lagi Dan kuncinya kita pegang Ini lagi Tuh Langsung tutup ya Dan anda Ini kata peringkatannya Kalau misalkan kita buka Ini tahan lama Terbuka secara otomatis Dan ini kacanya semua terbuka ya Nah Tapi secara aja kita harus tahan kuncinya Tuh Soundrof nya juga terbuka Jadi ini buat Menghilangkan panas dulu ya Kalau misalkan kita mau masuk Oke Nah Kalau nutupnya gampang Lupa kaca gak ditutup tuh Nih kita tutup lagi Ya pertama tutup kaca dan spinnya gue sudah meliput Tapi untuk soundrof nya nanti nutup secara belakangan ya Nih tuh Sampai tutup secara sempurna Oke Sampai 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 Sampai